Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku tak diundang dalam konsolidasi kader Kepala Daerah PDIP Jawa Tengah atau Jatang di Hotel Padma Semarang. Ketua PDIP Jatang Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan Gibran seharusnya diundang. Informasinya Gibran tidak diundang, mestinya diundang. Cuma aku nggak tahu nih, nanti aku cek ke sekretarian, kata Bambang Pacul susai acara konsolidasi di Hotel Padma Semarang pada selasa 15 Agustus 2023 malam. Bambang mengatakan Kepala Daerah Kader PDIP di Jatang yang tidak hadir, hanya Gibran dan Wali Kota Pekalongan, Afjan Arslan Junaid. Sementara Afjan tidak hadir karena menghadiri acara lain. Bambang menyebut bahkan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Brakosa juga hadir. Semuanya hadir kecuali yang disebut tadi ujarnya. Saat ditanya soal ketidakhadiran Gubernur Jatang Ganjar Pranowo, Bambang Pacul menyebut Ganjar sedang di Jakarta. Dia mengatakan bahwa konsolidasi ini dilakukan agar tidak ada fitnah yang bertebaran. Praktis waktu tinggal 6 bulan oke, 6 bulan kalau hari-hari politik apa yang terjadi, ada rumor, ada isu, kemudian ada fitnah bertebaran. Nah ini para kepala daerah ini kita kumpulin ungkapnya. Untuk supaya di dalam kalender elektoral yang sudah sangat pendek ini, maka mereka harus bisa menangani hal-hal yang saya sebutkan tadi, supaya tidak ada gonjang-ganjing, supaya bisa menjaga kondusivitas jelasnya. Sebelumnya, Gibran mengaku tak diundang dalam acara pertemuan di Semarang itu. Gak apa-apa mungkin yang diundang yang senior-senior, yang ingusan gak diundang ucap Gibran. Gibran mengaku tidak mempersoalkan jika dirinya tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Ya mungkin yang senior-senior yang diundang. Gak apa-apa nggih ya ujarnya. Gibran menambahkan bila mendapatkan undangan terkait pertemuan di Semarang tersebut, pasti akan hadir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!